Nah teman-teman saya sekarang bernama darah cantik teman-teman Di tambaknya Kang Achil Tirta Boning teman-teman Nah saya bersama dengan Ita sama Ida By the way in the busway kalian ngapa aja sih sebenarnya ke tambak ikan ini Gari Mau bakar-bakar ikan teman-teman Hello what's up my friends Nah teman-teman di uvlog kali ini saya spesial Saya akan menggrebek atau menggeruduk Salah satu petani tambak di kota ketampang teman-teman Nah sekarang saya berada di area tambaknya teman-teman Tambaknya tau gak teman-teman cukup luas teman-teman Kurang lebih area luasnya 2 hektare teman-teman Jadi apa saja yang bisa kita temukan di tambak ini teman-teman ya Well stay tuned on my uvlog and we're good to go Go Nah oke teman-teman coba kita let's be check out about this Peace Farm area my friend exactly Where is the location located not far from the heart of the city You can see all around this Peace Farm area my friend And that is the poon And where is pieces Where is many kinds of pieces living there On that food It's really great And he's a kind of a big farmer in ketampang regency Yaw merupakan teman-teman Eeeh kakakakakil ini Yaw merupakan yang boleh dikatakan petani tambak yang cukup sukses di kota ketampang I'll see you guys Coba kita temui beliau yah Dan lagi sedang apa beliau ini teman-teman yah Uh coba kita check it out Kakakakakilnya Nah ini teman-teman Hmmmm Ini merupakan balai Tempat ya untuk santai-santai ini adalah tempat yang menyenangkan untuk menikmati situasinya di sekitar Anda juga bisa mengambil beberapa pising aktivitas di sini sangat menarik kita coba lihat Kang Acil oke Halo, Assalamualaikum Kang Aci Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah Alhamdulillah Kang ya Kita bertemu kembali ini Gimana kabarnya? Baik-baik saja Kang Ya beginilah, kamu petani ini Jadi petani Kang ya Aduh Sekarang ini jadi Bos tambak ini ya Masih petani Masih belajar Masih belajar ya Smoke weed everyday We the big way Oke Kang Apa namanya Kang sekarang lagi ngapain nih Kang? Ini memproses limbah udang Memproses limbah udang Yang insya Allah nanti satu saat menjadi salah satu komponen mumpan untuk ikan Wow Bahkan untuk Unggas ayam Unggas ayam Jadi ini limbah-limbah udang ini nggak Jadi nggak terbuang ya Kang? Sama sekali Sama sekali nggak? Oh jadi recycled ya Ini kan Wow Mubazir ya Mubazir ya Ternyata ini juga bisa jadi duit kecil Bisa jadi duit kecil teman-teman Ini kecil Sedikit demi sedikit Nah nanti Setelah dijemur Setelah kering Hasilnya seperti itu Bisa dilihat nanti Setelah dikeringkan Baru kita masuk ke Tempat Apa namanya Pembuatan pakan Tempat pemprosesan Jadi intinya Akang tidak Tergantung pada Pakan atau palet dagang ya Kang Bisa Mbak Akang bisa memproduksi sendiri ya Ya Itu kan lebih bagus Yes man Setelah Just do it Kumpan ikan itu kan sangat mahal Sangat mahal ya Nah kemudian kan kita harus cari solusinya Cari solusinya Ya Alhamdulillah Setelah Sekian lama Kita juga Mengupayakan bagaimana supaya Kita petani ikan ini tidak tergantung dengan pakan dagang Ya Dan syukur Alhamdulillah Kalau diketapang ini kan banyak Bisa kita upayakan Dari Limbah sawi Kemudian Limbah udang seperti ini Kemudian Limbah-limbah yang lain pun Masih bisa diproses Masih bisa diproses ya Kira dijadikan pakan Intinya meminimalisir Cost pembelian Cost ya Atau petergantungan kita pada umpan dagang ya Kang Iya Mantap sekali Nah teman-teman Saya sebenarnya Sebelumnya sudah Membuat dihati Sama Kang Acil Selaku pemilik tambak ini Oh ya Kang Ini namanya tambak apa nih Kang Udah ada namanya belum Kang Tirtawening 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 teman-teman Artinya Air Bening Air Bening Wow mantap Betul tak? Betul 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 Oke Letak-letaknya sangat strategis sekali ya Kang Alhamdulillah Jadi di turunan Jembatan Pawan 2 Ya betul Dari Pusat Ketapang 10 menit Sampai 15 menit Sangat-sangat mudah sekali Aksesnya ya Kang Pake motor Pake mobil Gak masalah kesini Kang Ya Coba saya Coba explore sudut-sudut Atau spot Yang kira-kira menarik disini Kang Boleh Kawan-kawan boleh datang Untuk mancing Oh boleh datang untuk mancing ya Kang Boleh Timbang kilo teman-teman Mau dibakar disini Mau dibakar disini Mau dibakar disini Mau dibakar disini Atau barbecue gue bisa Gak masalah ya kan Enjoy saja Untuk Bang Gimana sih dia Sopalitas ikannya apa sahab Apa sahab Apa sahab Yang ada saat ini Nila Ikan mas Bawa Lele Gurame Gurame Baung juga ada Baung juga ada Tapi yang lagi ngetrend saat ini Nila dengan lele Ikan mas Nila lele ikan mas ya Yang sangat digandrungi ya teman-teman Pastinya ini Untuk kuliner-kulinernya di Kota Ketapang ini Siap Oke saya coba Apa namanya Explore atau spot-spot yang ada disini Kang Boleh Kurang lebih 2 hektare ya Kang Di sini Kang 2 hektare 2 hektare teman-teman Tambaknya ini Wow Cukup-cukup luas sekali Ya Oke Untuk cari susuap nasi pak Susuap nasi ya Kang Amin Mantap Lihat teman-teman Limbah dari udang Itu sendiri Akan digunakan Untuk Palet Atau umpan pakan Umpan Ikan Umpan ikan Umpan ikan disini teman-teman Nah ini teman-teman Di Tampaknya Kang Acil Ini Ada namanya KJA Keramba Jaring Kerampang Keramba Jaring Apung Jadi saya Ini gak masalah teman-teman disini Oh Jadi saya harus Menjaga langkah aja I have to Watch my step My friends around here And this On this spoon Oh my god Look at this This piece Spoon area Maybe about Yeah About 2 acres my friend It's very wide And you can see All around this There are Varities of piece That you could find around Here there are Cat piece There are gold piece And the Ikan Nila And And also many more Varities of piece That you could find around This piece Uh Fish parma area my friend Nah saya sekarang berada di Keranda Jaring Apung Teman-teman Oke saya mengapung ini Hah Lecet saya Lecet aja saya sedikit Bisa kecebur ini Ah Ha 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 Aduh Di tempatnya Atau di Keramba Atau tambaknya Kang Acil Exactly Tirta Wenning Peace parma area My friend Belong to Okang Acil He is the owner of this Peace Parma area my friend So Yeah I think it's very interesting This is one of the biggest one He is He is one One of the You can say One of the successful farmer In this Ketapan Regency Anyway my friend So Here we go I think this is one of the biggest Peace parma area to In Ketapan Regency In Ciana Anyway And Yeah I think it's really good I think it's really good I think it's really good Worth it sekali lah teman-teman Disini akan dijadikan wisata Kuliner Kedepannya Ketaba Kang Acil Jadi tidak ada masalah Disini kalau misalnya ada Pemancing Mania Yang Tertarik untuk Mancing-mancing Disini Satu kilonya Ditimbang per kilo ya Kang Ya Jadi Ditimbang per kilo Teman-teman Jadi kita bisa membawa Udang Udang Kita bisa membawa ikan Yang ada di Tampak Tirta Wenning Ini teman-teman Mantap sekali lah ya Wah itu Kang ya Ini lele Kang ya Nah teman-teman Lele Yang dibudidayakan oleh Kang Acil Ini umurnya Ini umurnya kira-kira berapa nih Kang Ini baru satu bulan The catch fish It's all about one year One month my friends We check another's phones around here Ini ikan apa nih Kang? Ikan nila Oh my god Look at that Oh my god Nila fish Oh my god Look at that Oh my god It's really cool Right? Woo Ada sekitar berapa nih Kang? Ratusan ribuan Kang? Oh my god Oh my god More than 15.000 pieces of nila fish my friend Woo Living in this fish farm area On this side On this side especially On this block There are 15.000 pieces of nila fish You can see that Oh my god It's really cool It's really cool Amazing It's awesome Ini umurnya sekira-kira Berapa nih Kang? Kalau yang ini Dua bulan Dua bulan lebih Mau tiga bulan Oh iya iya So this This age of this nila fish About Almost three months my friend Jadi ini boleh dipanen Kang Oh bulan depan Yeah That Is ready To sell To To the restaurant For next month my friend Especially for this nila Oh Oh my god Pakan ya Ini pakan halus teman-teman Wow Siap Ini pakan halus teman-teman Wuuuuh Belasan ribu teman-teman Ini berapa 15.000 dan 20.000 Of Of the kids of Of Catfish You can see On this phone Di kolam ini Oh Banyak sekali Amboy Dia punya Dia punya riak Sangat-sangat Banyak sekali Wuuuuh Amazing Luar biasa sekali Luar biasa Luar biasa Luar biasa Amazing Yes Amazing Yes Amazing Ditabur sedikit jadi dua Eh yang ini belum Lupa Jadi kita akan terus mengikuti Kang Acil Beliau akan memperlihatkan ini Budidaya ikan nilanya Ikan Lele Nah ini Salah satu pemberian pakan atau Valet Violet 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 Dari Telefon Oh my god Look at that Oh really cool Wuuuuh Oh my god It's really cool Oh my god Yes Absolutely Cool Oh my god Yang ini baru usianya dua bulan Isinya ini Lapan puluh ribu Ini pihak Ikan nila Umur dua bulan Isinya dua puluh ribu Lapan puluh ribu Maka 80.000 pieces of nila piece Wow Where there is about Two months My friend Look at this Oh my god 80.000 Lapan puluh ribu ekor Wuuuuh Oh my god There are so many There are so many Wuuuuh Look at that Oh my god Oh my god Oh my god Kalau yang ini kan 15.000 Nah teman teman saya sekarang Yang berdama darah cantik teman teman Di Tambaknya Kang Ajil Tirta Woning teman 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 Nah saya bersama dengan Ita Sama Ida Sama Ida Okay By the way the busway Kalian ngapa sih sebenarnya ke Ketambak tambak ikan ini Oh itu bakar ikan Eh tebang Shhh Mau bakar bakar ikan teman teman Wow jadi bisa bakar ikan disini ya Bisa Mesen disini Oh jadi mesen disini Jadi makannya disini juga ya Wow hebat banget teman teman Btw kalian Ehm Mesen ikan apa Ikan nila Ikan nila Waduh Jadi mantap banget ya Makan besar ya Sore hari ini Iya Okay Ngomong-ngomong Kalian berapa kali disini ke tambak ikannya Udah Tiga Udah tiga kali Wah itu kan teman teman Jadi selain kita bisa menikmati mancing disini kita bisa order atau memasang langsung ya teman teman Yang telah disediakan oleh Kang Acil disini nih Uh mantap juga Ya disini ada ikan nila nih teman teman Jadi ala ada pembeli Nah itu halo guys Pembeli cantik kita itu Ita ya Cantik ya Mbak Ita Cantik dan imut Hahaha 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 Ya Kang Jadi bersama teman temannya Memesan Ehm Inilah bakar ya Kang Inilah panggang ya Kang Two hours later Nah teman teman itulah vlog saya di salah satu tambak terbesar di kota ketama teman Yang namanya Tambak Tirtawoning That is my vlog My friend vlog 3 language bahasa mulainan subcoursing list in One of the biggest peace farm area my friend in Tapan Regency Not far from the heart of the city will take about 10 and a half to 15 minutes my friend This very strategic area near of the 512 my friend That is the 512 okay It's very easy to come and visit this area Okay my friend My friend don't forget to give me a thumbs up Share the link on the subscribe channel If you like a Facebook link on Twitter What's up And many more my friends And also If you like it to watch video videos of mine And please Press the red button Smash the red button And also enable notifications to get update video notifications of mine my friend okay Terima kasih teman atas perhatiannya atas supportnya Telah menonton dari awal sampai akhir Vlog 3 Bahasa Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggris Betul tak? Betul 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 Nah Dari salah satu Tambak terbesar di Kota Katapang Tirtawoning Saya mengucapkan salam damai dan salam bagi I'll see you peace and cheers out Bye